Alwi selamat jadi back kiri, ini kata Aji Santoso, pelatih persebaya Surabaya, Aji Santoso, memainkan pemain tidak di posisi aslinya. Ex-back sayap timnas Indonesia itu memberikan penjelasan. Bajul Ijo menelan kekalahan 0-2 saat dijamu oleh PSIS Semarang dalam lanjutan Liga 1 akhir pekan lalu. Dalam laga itu, back persebaya, Refa Adi Utama mengalami cedera. Dia digantikan oleh Muhammad Alwi selamat pada menit ke-62. Alwi selamat sebenarnya mempunyai posisi sebagai gelandang, tapi, Aji terpaksa memainkan pesepak bola 24 tahun itu sebagai fullback. Karena di tengah, di situ posisi Alwi yang gelandang bertahan sudah ada Ripal Wahyudi, Refa Adi cedera jadi Alwi memang beberapa kali saya siapkan di back kiri. Karena kalau gelandang pemainnya sudah penuh, kata Aji. Dua back persebaya Surabaya cedera, saatnya Aji Santoso beri kesempatan ke Kandaimu dan Salman. Dua back utama persebaya Surabaya, Refa Adi dan Kadek Raditya cedera, saatnya Salman Alfarid dan Yohannes Kandaimu dapat kesempatan. Pelati persebaya Surabaya, Aji Santoso mengonfirmasi dua pemain belakangnya mengalami cedera usai lawatan ke markas PSIS Semarang akhir pekan lalu. Apabila kedua pemain masih belum bisa menunjukkan kondisi prima jelang lawan Rans Nusantara FC pada minggu, tanggal 23 Juli tahun 2023, dua pemain yaitu Yohannes Kandaimu dan Salman Alfarid bisa saja mendapatkan kesempatan tampil. Kedua pemain tersebut belum tampil bersama persebaya di Liga 1 musim ini. Kandaimu sempat memberikan penampilan impresif di laga uji coba melawan Persija Jakarta. Tampil solid di lini belakang, eks Persita Tangerang itu juga kerap melakukan tackle krusial. Penampilan apiknya itu dilengkapi dengan gol tandukan di laga tersebut.